Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke mobil ntiso teman-teman Kali ini kita punya info mobil baru Yang mau dijual Ini Brio E-Matic tahunnya 2019 Pajaknya hidup panjang sampai bulan 6 Ini bisa dilihat Untuk kondisi mobilnya Ini bisa saya katakan full original Cuman takutnya nanti kita juga ada kesalahan Dalam melihat mobil ini Anggap aja 98% original Sisanya mungkin ada kesalahan kita melihat Tapi kalau memang benar-benar full original Berarti mantep mobilnya Untuk harga kita buka di angka 160 juta Masih nego Monggo yang berminat bisa datang ke lokasi Lokasi kita di Klaten Jawa Tengah Nomor WA nya 085-6432-33733 Ini kebetulan kita nge-review nya gak seperti biasa Ini di kantornya AADC Nah ini owner nya kita syuting Nah buat teman-teman luar kota yang pengen Pakai towing ADC nanti bisa hubungi langsung di share lokasinya itu ada nomor WA nya atau nomor telepon nya Kita kembali ke mobil ini Tadi harga sudah kita sampaikan warna sudah kita termasuk warna favorit ya Kita biasa seperti Biasanya dari bagian depannya Dari bagian depannya seperti ini teman-teman Kaca-kaca nya ini masih utuh masih mulus Seperti ini Bagian sini Ini juga masih utuh cover-cover nya Kaca-kaca utuh ya gak ada yang pecah Terus bagian sini Nut-nut nya ini juga masih rapi Bagian sini Nah ini Nut-nut sini juga masih rapi Bember-bember nya pun ini juga masih utuh Untuk bannya Standar teman-teman Rakitan tahun 2019 175-65 ring nya 14 Velg nya juga masih velg orisinil nya dari Honda Seperti ini ya Nyaris gak ada cacat Terus kita lanjut ke bagian Lebih depannya lagi Untuk fog lamp nya Seperti ini Fog lamp Fog lamp sisi kiri Untuk grill-grill nya Lampu bagian kiri Masih rapi sekali teman-teman Terus untuk nut bagian sini Ini Ini masih rapi Bagian sini kelihatan semua ya Terus untuk bagian Nut-bember sini Ini juga masih rapi Untuk bannya bagian kiri juga sama 175-65 ring 14 Dari download bawaan pabrik Tahun rakitannya 2019 Untuk velg nya seperti ini Nyaris gak ada cacat Jadi masih utuh banget Kita lanjut ke bagian Sepion nya Nah untuk sepion ini memang ada Sini ada lecet pemakaian aja disini Untuk nut-nut bagian pintunya Seperti ini rapi Bagian sini Ini Pintu-pintu juga masih rapi Dan ini juga masih Masih ngaleng Terus bagian sini Ini juga masih rapi Ini juga masih ngaleng Secara overall Kalau dari sisi kirinya Mobil seperti ini teman-teman Nah Masih orisinal banget Terus kita lanjut ke bagian Ban belakangnya Ban belakang juga masih bawaan dari pabrik Untuk velg nya seperti ini Nyaris gak ada cacat Ini dari pabrik juga masih ada Ini ada si Oren Terus tahun produksinya 2019 Untuk kolong-kolongannya seperti ini Nih Kita fokuskan ya biar lebih terang Nah ini Masih sangat utuh Terus Bagian atapnya seperti ini teman-teman Atap Karet-karet disini Bisa dilihat Ini atap juga Masih Kaleng Terus kita lanjut ke bagian Belakang sini Bagian belakangnya seperti ini teman-teman Ini juga masih original Lampu kiri Lampu kanan Semuanya utuh Plat nya tadi sudah dikasih sampaikan Plat B pajaknya sampai bulan 6 Masih cukup panjang Bodi nya Masih ngaleng Terus untuk bagian Belakangnya seperti ini Sudah ada penambahan Subwoofer Toolkit nya ada Disini Terus ini Kita lihatkan juga Keterikan-keterikan pabriknya Ini asli pabrik Ini Berarti menandakan mobil ini Belum pernah terjadi kecelakaan Jadi masih Original Ini Ini masih ori semua teman-teman Keterikan-keterikan ini Kelas pabriknya ini Masih ada Ini Tidak ada dembul sama sekali Disini Terus bagian sininya Ini Ini baut-baut sini Belum pernah kebuka juga Bagian sini Ini juga masih Kaleng Terus ini Keterikan-keterikan Baut-bautnya juga belum pernah Kebuka Bagian sini Sama ini Semua masih Originalnya dari pabrik Nih Disini ada sealer teman-teman Sealernya itu Masih ori pabrik Jadi kalau ori pabrik itu gini Empuk tapi tidak ngelonyot Kalau Sudah keras itu berarti Dembul Kalau terlalu ngelonyot itu Berarti sudah sealer buatan Tapi kalau ini Kenyal tapi Tidak ngelonyot gitu Ini Asli Masih asli dari pabrik Jadi teman-teman Kalau pengen membuktikan itu Ori atau enggak Dari sini bisa Seperti itu Terus Untuk bagian kolongnya Kita lihatkan juga Nah untuk kolong-kolongnya Seperti ini Ini kenapot Kenapot Masih kering Tidak ada oli yang Ikut terbakar disini Kenapot-kenapotnya Ini lantai-lantainya Mobil Nih Semua masih utuh ya Masih Seperti mobil baru Terus sekarang kita lanjut Ke bagian sisi Kanan dari mobil ini teman-teman Dari kanannya seperti ini Dari kanan Sama seperti kiri Mobilnya masih Istimewa Masih api Monggo Buat teman-teman yang berminat 160 juta aja Nego Kalau teman-teman Enggak bisa datang ke lokasi Kita siap untuk Ngantarkan sampai ke lokasi Terus Kita lihatkan juga Untuk ban belakangnya Kanan Ukurannya sama 17565 Ring 14 Bannya rakitan tahun 2019 Jadi masih bawaan juga Dari lahir Untuk velgnya seperti ini Nyaris tanpa cacat Ini Sekel dari pabrik ini Juga masih ada Terus untuk kolong-kolongannya Seperti ini teman-teman Nih Semua masih utuh Dan ini Gak ada Dempul-dempul Ini masih ngaleng Semua Gitu ya Kalau disini Sudah ada isi Atau apa Biasanya memang Berarti Pernah repair Terus Sudah ada Dempul Tapi kalau ini Memang masih Originalnya Terus untuk Nat-nat pintunya Seperti ini Ini Nat-nat pintunya Masih rapi Bodi juga Masih Ngaleng Bagian sini juga Sama Ini masih Ngaleng Ini Nat untuk pintunya Bagian depan Terus Terus untuk Karet-karet Sini teman-teman Ini juga sama Ini masih Utuh Nih Masih Ori ya Bagian Indep Luar dari Mobil ini Sudah kita Sampaikan semua Teman-teman Kondisinya Secara overall Seperti itu Sekarang kita Lanjut ke Bagian Interiornya Nah Untuk interiornya Seperti ini Kita Lihatkan juga Ya Ini Ini bagian Kontrol Spion Ini buat Kunci Ini untuk Power window Door trim Door trim Ini masih Original Seperti ini Terus untuk Lipetan-lipetan Sini Kita Lihatkan juga Seperti ini Ini masih Original Pabrik Baut-bautnya Ini Kelihatan Ini Ini Juga Masih Ngaleng Bagian Sini Stiker Ini Juga Masih Ada Ini Bisa Dilihat Terus Untuk Jok Ini Sudah Dicover Dengan Bahan Pulit Seperti ini Modelnya Juga Rapi Keren Ya Kelihatan Bergaya Anak Muda Gitu Kita Masuk Ke bagian Dalem Nah Untuk Setirnya Teman-teman Bisa Dilihat Setirnya Ini Masih Jeruk Sekali Masih Kenceng Enggak Ngelonyot Nah Ini Nah Ini Tombol-tombol Ini Juga Masih Ada Dan Warnanya Juga Enggak Habis Jadi Masih Baik Nah Untuk Kilometer Mobil Ini Berapa Si Nah Kilometer Mobil Ini 16.953 Mobil Pemakaian Sudah Ibaratnya Hampir 5 tahun Menurut saya Sangat rendah Sekali Berarti Pertahun Hanya Sekitar 3.000 Lebih sedikit Kalau 5 tahun Kalikan 3 Kan 15.000 Ini 16.000 Berarti Anggap aja Sekitar 3.000 Lebih Dikit 4.000 Belum Ada Kalau 4.000 Kan Nanti Diangka 20.000 Masih Rendah Terus Untuk Indikator Indikator Semua Tadi Normal Pintu Ini Dan Lain Sebagainya Normal Sekarang Kita Nyalakan Untuk Mesin Nah Untuk Mesin Walus Banget Teman Teman Suaranya Kayak Gak Bersuara Terus Untuk Head Unit Sudah Di Upgrade Dengan TV Seperti Ini Modelnya Model Floating Gini Jadi Lebih Keren Ini Lebih Cakep Untuk AC Akan Kita Cek Kita Tutup Dulu Pintunya Biar AC Biar Kerasa Lebih Kerasa Kita Tutup AC Seperti Ini Speed Sampai Maksimal Normal Sekali Setelan Atas Bawah Juga Normal Cuman Takutnya Mengganggu Review Kita Turunkan Aja Di Angka 2 Biar Tidak Terlalu Berisik Terus Untuk Apa Dashboardnya Sekarang Kita Lihat Dari Bagian Sini Dashboardnya Ini Utuh Kisi AC Juga Utuh Terus Untuk Lacinya Ini Masih Utuh Bagian Sini Juga Utuh Teman Teman Kisi Kisi Tengah Juga Masih Baik Dashboard Bagian Atas Juga Masih Utuh Semua Kisi AC Kanan Semua Utuh Tengah Ada Celah Transmisinya Matic Kita Cek Ini Posisi Sekarang Ada Di R Tadi Di P Sekarang Di R Ini Netral D S Low Semua Masih Berfungsi Tidak Ada Mal Function Terus Untuk Hand Rim Seperti Ini Masih Fungsi Juga Untuk Door Trim Bagian Sisi Kirinya Seperti Ini Juga Masih Baik Sekarang Kita Cek Bagian Power Window Normal Bagian Power Window Belakang Normal Power Window Bagian Kanan Sopir Normal Bagian Belakang Normal Semua Masih Normal Sekarang Sekarang Kita Lanjut Ke Electric Mirror Kanan Atas Bawah Kanan Dan Kiri Normal Bagian Sini Atas Bawah Kanan Dan Kiri Normal Tidak Ada Kerusakan Sama Sekali Sekarang Kita Bagian Interior Sudah Yang Bagian Depan Kita Sekarang Cek Bagian Interior Belakang Untuk Pedal Pedal Gas Seperti Ini Kopling Eko Kopling Rim Sama Gas Seperti Ini Masih Seperti Barunya Karena Memang Mobil Ini Sangat Low Kilometer Seperti Ini Tambahan Juga Untuk Kilometer Ini Servis Record Kemarin Di Honda Jadi Bisa Insyaallah Bisa Di Pertanggung Jawaban Untuk Kilometernya Kondisinya Seperti Ini Sporty Sekali Mobilnya Kita Lanjut Ke Bagian Belakangnya Seperti Ini Door Trim Ini Juga Masih Ori Untuk Bagian Jog Jog Ini Juga Sudah Dicover Warnanya Anak Muda Memang Tapi Tetap Kalem Tetap Mewah Elegen Dan Kelihatan Energic Terus Bagian Door Trim Bagian Sisi Kirinya Seperti Itu Semua Sudah Kita Sampaikan Sekarang Kita Lanjut Ke Bagian Mesin Nah Untuk Mesin Seperti Ini Kita Buka Nah Untuk Mesin Seperti Ini Teman Teman Ini Baru Aja Kita Salon Kita Bersihkan Tapi Memang Mobilnya Juga Secara Mesin Kemarin Juga Tidak Ada Kebocoran Kebocoran Oli Jadi Semua Masih Baik Masih Bagus Dan Terawat Untuk Bagian Sini Nut 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 Siler 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 Ini Masih Ori Fabric Baut Baut Bautnya Ini Semua Belum Pernah Ada Yang Dibongkar Bungkar Masih Original Ini Sudah Ada Rem ABS Bagian Depan Sini Ini Baut Baut Masih Asli Ini Ada Lecet Sedikit Tapi Bukan Lecet Kenapa Kenapa Ini Hanya Mungkin Ada Yang Lupa Sedikit Cet Ini 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 Baut Baut Seperti Ini Baut Plastik Saya Ini Juga Masih Utuh Bagian Sini Keterikan Pabrik Ini Juga Masih Utuh Baut Baut Juga Belum Pernah Kebuka Kita Lihatkan Untuk Kolong Kolong Sini Kelihatan Enggak Teman Teman Enggak Terlalu Kelihatan Ini Nah Itu Tulang Tulang Besi Yang Nyelesep Aca Itu Juga Masih Orisinal Terus Untuk Bagian Sini Nah Ini Baut Baut Ini Juga Masih Original Terus Untuk Bagian Cup Ini Baut 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 Bagian Sini Ini Masih Ngaleng Karet Karet Semua Masih Utuh Ini Masih Utuh Semua Terus Untuk Bagian Mesinnya Bisa Dilihat Tidak Ada Oli Kebocoran Ataupun Yang Aneh Aneh Tidak Ada Sampai Dalamnya Bisa Dilihat Satisnya Kelihatan Nih Monggo Bisa Dilihat Terus Untuk Bagian Kolongannya Seperti Ini Cuman Kalau Kolongan Ketutup Cover Ya Teman Teman Ya Tapi Saya Jamin Mobil Ini Tidak Ada Kebocoran Tidak Ada Rembes Rembes Di Bagian Mesin Jadi Kita Bilang Mobil Ini Tadi Anggap Aja Nyaris Full Original Terus Kilometer Sangat Rendah Tidak Ada Bekas Tabrak Depan Belakang Samping Kanan Samping Kiri Tidak Ada Mesin Tidak Ada Kebocoran Atau Rembes Insya Allah Kita Jamin Untuk Harga Kita Buka 160 Juta Nego Monggo Yang Berminat Datang Ke Lokasi Lokasi Kita Di Kelaten Jawa Tengah Nomor WA Sementara Gitu Review Dari Kami Mudah Mudah Mobil Ini Segera Terjual Ke Salah Satu Atau Teman Teman Semua Bagi Yang Membutuhkan Mobil Irid Citycar Lincah Praktis Oke Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh